Kisah heroik di balik penanganan pandemi COVID-19 seolah tak ada habisnya. Di Yogyakarta, seorang wanita rela menjadi petugas pemakaman jenazah pasien COVID-19 tanpa bayaran sepeserpun. Pandemi COVID-19 melahirkan banyak relawan sosial. Tak pandang usia dan jenis kelamin, mereka rela melakukan pekerjaan sosial demi rasa kemanusiaan. Endang Sri Rejati salah satunya. Sejak tiga bulan terakhir, mantan pegiat Bapak lainnya menjadi salah seorang relawan pemakaman jenazah PDP COVID-19. Bersama relawan lainnya yang mayoritas adalah para pria, Endang tak sungkan menjemput jenazah PDP COVID-19 di rumah sakit. Mengangkat petinya hingga ke liang lahat serta menguburkannya dengan layak. Ketelibatan Endang sebagai salah seorang relawan pemakaman COVID-19 berawal dari kerjasama antara SARDIY dan tim reaksi cepat BPBD setempat. Sebagai salah seorang anggota SARDIY, Endang mengaku siap menjalankan tugas yang diberikan, termasuk menjadi relawan pemakaman jenazah PDP COVID-19. Saya sebagai anggota dari Search and Rescue daerah Stimewa, Jakarta, punya kewajiban. Kami sebagai tim untuk membantu, sebagai organisasi untuk membantu dari rekan-rekan BPBDDIY. Awalnya ada penolakan mungkin dari keluarga atau bagaimana, kekhawatiran? Untuk keluarga, Alhamdulillah saya dapat izin. Jadi melangkahnya lebih enak untuk membantu teman-teman dalam penanganan COVID-19. Selama ikut tim, apa kesulitan yang dirasakan, Mbak Enak? Kesulitan hampir tidak ada ya, tidak ada. Cuma kendala itu lebih ke gerak, nafas, karena kita pakai akude yang lengkap, kita pakai esmat, kita pakai blue face. Jadi harus penyesuaian pernafasan saat melangkah, saat mengangkat jenazah, itu saja. Selebihnya, aman. Beruntung bagi Endang, kerja sosial yang dilakoninya mendapat dukungan sepenuhnya dari pihak keluarga. Walau tidak menerima bayaran sepeser pun, Endang mengaku siap untuk melanjutkan tugasnya sebagai relawan pemakaman jenazah PDP COVID-19. Setidaknya hingga tanggap darurat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berakhir pada 31 Juli mendatang.